6 Zodiac bakal beruntung di hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan pada hari ini Di hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari ini Di hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 Dekartu Tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan memiliki potensi keberuntungan pada hari ini Di hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kenapa kau potensial beruntung pada hari ini Dari kartu yang pertama disini memang sudah sangat digambarkan Dengan beberapa potensi-potensi Keberhasilan dan juga beberapa potensi kesuksesan yang akan dirasakan Oleh teman-teman Capricorn Karena memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Sepertinya kamu dalam sisi penyelesaian masalah Kau pun juga sudah mulai berhasil Dan juga sudah mulai mampu untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada posisi saat ini Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Dengan segala hal baik yang ada pada diri kamu Dan yang kedua adalah secara rezeki Di hari Rabu ini saya rasa memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang positif Yang ada di dalam diri kamu Sehingga bagi teman-teman Capricorn Kamu juga jangan terlalu khawatir Karena masih ada beberapa keberlimpahan Soal rezeki-rezeki yang ada pada diri kamu saat ini Dan yang ketiga Kamu juga mengalami perasaan yang bebas Artinya apa? Tidak ada satu orang pun Yang mengekang dan juga Mengendalikan kamu Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal baik yang ada dalam diri kamu Terutama di hari Rabu ini Dan Zodiac yang kedua Adalah itu teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dari kartu yang pertama Di sini memang sangat menggambarkan Adanya keseimbangan yang terjadi Dalam sisi asmara Artinya di dalam posisi rumah tangga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga merasakan Adanya beberapa hal baik yang terjadi Walaupun memang juga sempat ada beberapa cekcok Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman Aquarius Kamu pun juga bisa untuk lebih memahami Terkait dengan apa yang terjadi Sehingga kamu pun juga jangan terlalu cemas Dan juga jangan terlalu khawatir Dengan beberapa problematika yang terjadi Karena situasi yang muncul adalah Kamu sampai dengan saat ini Di hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masih bisa dan juga masih mampu Untuk bagaimana menjaga keseimbangan Dalam posisi rumah tangga kamu Dan kemudian dalam sisi keuangan pun juga cukup baik Di hari Rabu tanggal 11 September 2024 Setidaknya bagi teman-teman Aquarius Kamu pun juga bisa untuk lebih menyikapi Segala hal dan juga menyikapi Segala sesuatu yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Jadi apapun itu Memang saya rasa ini adalah dua hal Yang bisa dikatakan sebagai keberuntungan Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah seperti apa untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Secara kondisi keuangan cukup clear ya Cukup aman-aman saja Memang ada beberapa indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi di hari Rabu ini sepertinya Bagi teman-teman Virgo Kamu pun juga bisa untuk merasakan Dan juga mendapatkan Beberapa keberlimpahan yang luar biasa Terkait dengan posisi rezeki kamu Jadi saya rasa dalam konteks rezeki Ini tidak terlalu menjadi problem Tidak terlalu menjadi permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena dalam sisi rezeki Virgo masih sangat berkecukupan sekali Dan bahkan Di hari Rabu ini Ada beberapa indikasi Rezeki-rezeki yang tak terduga Sehingga dengan adanya rezeki-rezeki yang tak terduga Tentu ini juga akan memberikan Satu hal yang baik Yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Secara keseluruhan Dan kemudian juga bagi teman-teman Virgo Kamu tidak lagi tertekan Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Kenapa? Beberapa masalah Beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Itu sudah mulai bisa untuk kamu antisipasi Dengan sebaik mungkin Jadi dua hal ini Bisa dikatakan Akan melatar belakangi Segala kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal baik Dan juga hal yang cukup Positif Yang akan dirasakan Secara keseluruhan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Pada posisi saat ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dari representasi kedua kartu ini Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Perkara yang muncul Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kau pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Karena apa Beberapa kemungkinan perkara Beberapa kemungkinan permasalahan yang ada Itu sudah mulai bisa untuk kamu atasi Dan bahkan bagi teman-teman Pisces pun Kamu juga bisa untuk keluar Dari zona penderitaan kamu Jadi pada hari Rabu ini Bagi teman-teman Pisces Wajib bersyukur Karena apa Beberapa masalah Beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Itu sudah mulai bisa untuk kamu lepaskan Dan soal rezeki Di hari Rabu tanggal 11 September 2024 ini Kamu pun juga bisa untuk merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Sehingga dengan adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Tentu ini juga akan mempengaruhi Situasi yang positif yang ada Dalam diri kamu secara Menyaluruh Jadi bagi teman-teman Pisces Dua hal bisa melewati Berbagai macam penderitaan Dan juga mendapatkan rezeki yang baik Tentu dua keberuntungan ini akan dominan Pada hari Rabu ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dari kedua kartu ini memang bisa kita representasikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu dalam kondisi yang masih fine-fine aja Semua dalam kondisi yang baik Memang ada beberapa masalah Tapi saya rasa pada posisi saat ini Bagi teman-teman Leo Kamu juga sudah mulai mampu untuk berani keluar Dari situasi zona nyaman kamu Jadi ya dengan situasi keadaan saat ini Bagi teman-teman Leo Betul-betul kamu akan mampu untuk bisa menyelesaikan Semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin Dan soal rezeki bagi teman-teman Leo Tidak ada masalah Di hari Rabu ini Meskipun ada beberapa indikasi Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi saya rasa kamu juga masih bisa untuk menyikapi Segala hal yang ada dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kemampuan bertahan dalam mengatasi masalah Saya rasa ini juga merupakan hal yang cukup baik Memang terkadang juga ada beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi saya rasa ini juga merupakan hal yang positif Yang bisa diterima oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu pun juga jangan terlalu cemas ya Kenapa? Kamu masih mampu bertahan Dan juga menyelesaikan persoalan yang ada Dan secara kondisi finansial Kamu juga tidak ada masalah Semua dalam kondisi yang baik-baik saja Meskipun terkadang juga ada beberapa pengeluaran yang terjadi Sehingga inilah 6 Zodiac yang potensial beruntung Di hari Rabu tanggal 11 September 2024 Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dine Pangastuti Jaya Didi Ngrat Rahayu Sakudomadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!